Jadi untuk teman-teman yang memiliki masalah yang tadi Sekiranya kalau misalnya udah sembuh nih riwayat infertilitinya Tapi kok belum berhasil hamil padahal suami udah bagus, saya udah bagus Nah maka bunda udah wajib hukumnya untuk HSG HSG itu apa? Tes untuk mengetahui apakah teman-teman itu di dua tantuba itu memiliki masalah sumbatan atau enggak Nah nanti diketahui apakah ada sumbatan atau enggak Tidak hanya di sana nanti sumbatannya berupa hidrosalping kah? Berupa infeksi kah, abses kah atau dia berupa pertumbuhan dari rambut-rambut halus Bisa teman-teman itu bisa terjadi biasanya karena faktor hormon Kemudian ada juga pertumbuhan berupa jaringan-jaringan asing atau berupa seperti gigi dan sebagainya Itu bisa biasanya karena faktor imbalance hormon yang cukup parah atau kronis Begitukan ya semoga dipahami Jadi untuk spesifik dan secara umumnya sumbatan tuba itu tidak memiliki gejala dan tidak memiliki ciri Tapi dengan riwayat yang saya sebutkan tadi Teman-teman itu punya potensi resiko yang tinggi mengalami sumbatan tuba Jadi kalau teman-teman memiliki masalah yang saya sebutkan tadi Sudah wajib HSG gitu ya Mudah-mudahan membantu Untuk teman-teman yang hidrosalping itu bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas terapi Bisa gabung di program kelas GH komplit Silahkan daftar lewat link yang ada di bio kelas terapan Terima kasih telah menonton!